awalnya saya tertarik di beternak kuyuh karena saya melihatnya dari segi keuntungan lebih mengunjungkan kuyuh dari ungkas-ungkas yang lain. Untuk posisi pendidikan saya sendiri, Alhamdulillah saya bisa sukses seperti sekarang ini, saya pendidikan hanya lulusan SD. SMP pun tidak sama, SMP saya hanya sampai di kelas 2. Karena memang saya basicnya suka berketualang. Waktu muda dulu itu kita merasa penasaran. Sama halnya seperti saya mendapatkan Strain Golden ini, ini karena saya merasa penasaran. Masa sih tidak ada produk yang kualitasnya bagus, produksinya panjang, kematian rendah, konsumsi rendah. Nah, saya merasa penasaran, akhirnya saya mencoba mengolah-mengolah. Saya berpikirnya kan posisinya di peternakan yang lain, semacam yang sudah populer kan di sapi. Sapi sendiri itu kan banyak orang menciptakan kalau tujuannya ke daging, itu disilangkan sama produk yang berbobot besar. Untuk puyuh atau bebek, itu kan mencarinya yang, kalau tujuannya di daging, mencari yang posisinya untuk perkembangan cepat, untuk postur bisa cepat besar. Kalau di petelur, cari produksi yang stabil dan maksimal. Akhirnya, saya mengolah-molah riset, ya butuh waktu yang begitu lama sih. Saya dari nol, dari awal riset, sampai bisa ketemu Strain Golden ini, membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, saya rasa sudah menguaskan saya, akhirnya saya kembangkan itu. Saya telah jadi saya buat petelur. Awalnya saya beternak puyuh cuma kisaran 500 ekor. Di tahun 95an, itu saya di petelur awalnya 500 ekor. Terus mendapatkan keuntungan waktu itu 500 ekor. Keuntungan perhari, postur, sekitar 100 ribu. Pesaran, posisi waktu itu harga bakan masih rendah, harga telur tinggi. Dan saya tergiur untuk keuntungannya tinggi. Jadi saya kembangkan terus. Awal 500, jadi 1000, 1000, jadi 2000, sampai kelipatan waktu itu punya 50 ribu di 2 tahun berikutnya. Cuma ada gendala di mortalitas. Mortalitas puyuhnya itu tingkat kematiannya tinggi. Waktu itu saya pembelian kulit itu macam-macam. Dari posisi dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, itu semuanya saya coba rata-rata produksinya setak-setakkan segitu maksimal di 85%. Jadi saya berinisiatif untuk membuat produk sendiri dengan menyilang kualitas-kualitas yang terbaik. 5 tahun berikutnya saya mendapatkan produk terbaik dengan warna waktu itu warna yang nyelonek dari produk-produk umumnya. Waktu itu kan umumnya puyuh, warna coklat. Nah, posisi itu saya bisa mengembangkan bumbu-bumbu yu petelur itu warna kuning. Nah, itu jadi ikon tersendiri buat saya untuk membedakan produk yang dari saya sama produk yang lain. Nah, posisinya waktu itu seperti ini. Posisinya diopinya warna kuning. Kalau umumnya kan waktu itu belum ada diopi kuning. Ini menjadi daya tarik tersendiri buat para peternak. Waktu itu cuma saya pakai urut sendiri karena saya tidak menemukan produk yang terbaik dari segi mortalitas nipu rendah, kematian rendah, konsumsi minim, produksinya bisa maksimal. masa puncak bisa di 97%. Bisa bertahan kisaran 4 bulan. Setelah 4 bulan produksi di angka 90-95%. Cuman kan masih bisa menguntungkan dibanding dengan produk lain. awal mula saya produksi D.U.G. penjualan D.U.G. karena banyak rekan-rekan yang membeli. Karena rekan-rekan sendiri mengakui kualitas produk dari saya. Awalnya saya tidak ada niatan untuk menjual D.U.G. Awalnya saya pakai sendiri untuk penjualan telur konsumsi. Karena banyaknya permintaan dari rekan-rekan, akhirnya saya kembangkan saya perbanyak yang biaya saya penjualan D.U.G. Terus di 10 tahun berikutnya posisi penjualan D.U.G. ini agak goyang. Karena posisi banyak kompetitor saya sendiri menyadari untuk kompetitor-kompositor kan untuk penjualan lebih enak, lebih mudah yang mengikuti mana penjualan yang terbaik yang penjualannya bisa besar, bisa cepatkan gitu. Terus 5 tahun terakhir ini saya berinisiatif untuk membuat kemasan sendiri, membuat brand sendiri. Dan akhirnya 5 tahun kemarin itu saya memproduksi kemasan sendiri, kemasan sendiri dengan brand sendiri ini sudah legal, sudah berbadan hukum untuk produksi dari Jombang. Jadi sudah berbadan hukum dan alapannya juga terkelai di sini dan kemasannya memang khusus untuk D.U.P. Jadi kemasannya lebih kecil dari kemasan D.U.C. Ini untuk 1 box isiannya 200 ekor reparsi kematian 4 ekor jadi total isian 204 ekor akan dimulah di tahun-tahun setelah saya pembuatan kemasan ini dengan brand sendiri Alhamdulillah untuk penjualan bisa lebih meningkat dan kecernak sendiri bisa yakin kalau produk ini benar-benar produk dari kami. Kalau dulu sebelum kita pakai kemasan khusus itu banyak orang yang mengakui produk dia sendiri diakui dari Jombang untuk mendongkrak penjualan dan mendongkrak harga. Jadi Alhamdulillah untuk saat ini ini sudah teratasi untuk pemasuhan pemasuhan produk itu teratasi jadi untuk penjualan sendiri tidak perlu khawatir untuk mendapatkan produk yang benar-benar asli itu kemasannya pasti kemasan khusus untuk DUPI dan tertera alamat brand dan tertera juga tanggal tetasnya nanti untuk perkembangan penatasan awalnya kan saya untuk pemakaian sendiri jadi untuk awal itu nepsas per minggu kisaran 200-300 ekor dan kita besar untuk produksi sendiri cuma dulu untuk petelurnya cuma kapasitas 5.000 jadi untuk penetasan di angka 200 itu sudah puter jadi ada pemecaran ada posisi fase akhir jadi tidak sampai untuk kebutuhan telur tidak sampai telat tidak sampai kosong karena meningkatnya permintaan akhirnya saya mengembangkan untuk penetasan awalnya di angka 1.000 terus permintaan masih kurang karena banyaknya permintaan kebutuhan jumlah masih kurang saya kembangkan lagi di angka 5.000 itu masih belum mencukupi untuk menyuplai para pembeli akhirnya saya kembangkan lagi di angka 20.000 Alhamdulillah untuk penegeri kusian pemasaran sudah menyebar sudah semakin luas pemasaran Alhamdulillah untuk permintaan makin tinggi makin tinggi untuk barang terbatas akhirnya saya kembangkan lagi saya perbanyak lagi sampai di angka saat ini Alhamdulillah sudah produksi di angka 50.000 50.000 sampai 60.000 per minggunya untuk mesin petas ini saya produksi sendiri saya olah sendiri semaksimal mungkin biar produksinya ini bisa maksimal daya petasnya bisa tinggi sama kualitas diocnya juga lebih bagus kenapa saya buat sendiri karena pertama dari segi investasi juga dari segi modal kalau yang build up buatan pabrikan modalnya kan berkali-kali lipat itu kenapa saya membuat rancangan sendiri untuk mesin petas akhirnya bisa menekan investasi menekan modal tapi tidak mengurangi kualitas daya petas dan kualitas biotnya itu sendiri untuk produk golden sendiri ini dari DOOG ini sebelum pembristitusian ini sudah kami vaksin untuk vaksin kita pakai vaksin spray jadi lewat spray dan pemakan vaksin pakai vaksin NDIB untuk DOOG jadi ini positif pembristitusiannya sudah tervaksin jadi nanti untuk pembiharaan biasanya di usia 1 minggu vaksin ulang lewat air minum usia 28 hari vaksin lagi lewat air minum biasanya pakai vaksin MD LACETA kalau di usia 30 hari kami sarankan pakai vaksin injek itu pakai varian NDIB itu untuk menghindari juga dari resiko-resiko terserang virus yang terutama unggah ini kan untuk kerugian tertinggi itu kan posisinya kalau kena wabah kena virus nah saya sendiri pernah mengalami di awal-awal pelihara bukan karena saya sendiri masih awam untuk mengenai obat-obatan dan vaksinasi itu dua kali kena akhirnya saya coba datang ke dinas ke tempat cari solusi akhirnya dikasih solusi untuk vaksinasi itu waksin nah setelah vaksin injek di usia 30 hari bersamaan naik baterai nah setelah itu vaksin produksi vaksin betelur itu nanti vaksinasi per 2 bulan sekali lewat minum pakai endelacota itu tidak cukup kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati kalau mengobati itu pertama pikiran itu sudah kacau kedua biaya lebih tinggi karena kalau sudah keserang labah keserang virus NG ataupun AI itu tidak ada tidak ada obatnya obat satu-satunya untuk menekan kerugian hanya pisau hanya pengaktiran itu hanya untuk menekan kerugian itu kalau usia puyuh di usia di atas 11 julan baru kena wabah itu sih kerugian tidak begitu besar nah kalau baru naik baterai di usia 2 bulan masa puncak budaknya terus kena wabah nah itu kan sudah kehilangan seberapa juta jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati untuk untuk golden sendiri untuk menjaga kualitas dari awal di uji sudah kami lakukan semuas dinam tinggal peternak peternaknya untuk penerusan pakai tangan putih usah Allah untuk lebih kualitas sendiri kualitas jauh lebih bagus dari produk lainnya suka bukanya di peternak puyuh kalau saya rasakan selama 15 tahun ini banyak sukanya dari bukanya nah posisi bukanya ini pertama kalau posisi ternak kita ini kena wabah kena virus sebaik ND atau AI itu benar-benar menguras pikiran menguras kantong juga itu paling resiko terparah untuk para peternak tidak hanya huyuh semua onggas baik ayam bebek itu kalau sudah kena wabah itu pasti kerugiannya tidak bisa terukur jadi sebaiknya kita usahakan lebih baik kita mencegah jadi untuk pengvaksinan kalau bisa itu terkontrol nah ini untuk uki sendiri untuk kulit meskipun posisinya di uki ini tidak divaksin dari peternak dari penjual ini pernah kami tes sampai usia 30 hari tidak divaksin hanya vaksin spray ini kami tes fiternya ini masih naik di angka 6 untuk kita perkebalan karena untuk indukannya sendiri ini tervaksin putin jadi untuk antibody ini ngikut ke usinya biar biar sukses untuk berhubungi jaya puluh yang pertama semua pekerjaan itu harus telaten dan dinikmati anggaplah pekerjaan itu sebagai hobi kalau kita menyayangi pekerjaan keuntungan secara tidak langsung pasti gitu apalagi kita posisi pekerjaannya ini barang hidup kalau posisinya kita royal di barang hidup kalau kita royal di puyuh puyuh tidak mungkin pelit ke kita puyuh itu pasti royal ke kita dengan cara puyuh royal ke kita produksinya bisa semakin maksimal nah kalau kita kita pelit di puyuh puyuh harusnya konsumsi pakan itu kalau konsumsi pakan di angka 23 24 gram kita pelit kita kasih 20 gram nah secara tidak langsung puyuh juga pelit ke kita harusnya produksi 95% produksinya jadi 70% karena kita pelit ke puyuh puyuh sendiri pelit ke kita jadi kuncinya kita harus menikmati pekerjaan kita se kita se robin Terima kasih telah menonton!